Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ragila Denugro Dari S1 Telek elektro Konsentrasi TNI Tetapi Listrik 2016 Dari tugas akhir ini kami mengambil kejurut tentang perencanaan Pembalikasi TNI Tetapi Untuk menyelesaikan prioritas hubungan di gedung ICT Universitas Timonagoro Untuk subjurut yang saya ambil membahas terkait perencanaan Pembalikasi TNI Tetapi Di gedung ICT Universitas Timonagoro Menggunakan Soviet Profesies TNI Setiap ini merupakan tampilan awal dari Soviet Profesies TNI Kemudian kita lakukan simulasi dengan setiap lulus Kemudian kita dapat memasukkan file set di Mateo Memasukkan data dari lokasi gedung ICT Universitas Timonagoro Kemudian mengambilkan radiasi dan temperatur Dari situs power access data nasa Kemudian kita mencoba yang orientasi Setiap disini mengambilkan jenis fixed setting Dengan pemilih masyarakat Dan sudah disini Kemudian Tunjukkan Kemudian Dari ICT Universitas Timonagoro Kita menentukan pada Request Timonagoro Kemudian ke varian sistem Disini kita Menentukan jenis panel Yang sudah sesuai spesifikasi Kemudian baterai yang sudah sesuai spesifikasi Kemudian kita lakukan konsumulasi Nah ini hasilnya Kemudian kita langsung baterai Di report ini kita dapat melihat Energi yang dihasilkan LTS per tahunnya Kemudian Close Diagram atau Rugi-Rugi Kemudian juga Sase of performance Atau efisiensi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenalkan nama saya Rizal Fahmi Seyfuddin Dari Teknik Electro Undip 2016 Disini saya akan membahas tugas akhir saya Yang disini untuk perancangan KLTS Hybrid Dengan penyimpanan baterai Menggunakan bidireksional DC-DC converter Dengan kontrol PI Di gedung ICT Undip Menggunakan software MATLAB Simulink Pada tugas akhir ini Saya melakukan pengujian Pengaruh iradiasi dan suhu Terhadap kondisi charging dan discharging Pada baterai Pada pengujian variasi iradiasi Saat iradiasi 0 Watt per meter persegi Dan 200 Watt per meter persegi Baterai mengalami kondisi discharging Hal ini dikarenakan PV tidak mampu menghasilkan cukup daya Untuk menguplai beban Sedangkan pada saat iradiasi 400 Watt per meter persegi Iradiasi 600 Watt per meter persegi 800 Watt per meter persegi Dan 1000 Watt per meter persegi Baterai mengalami kondisi charging Kali ini karena PV sudah cukup Menyuplai beban dan terdapat sisa daya Sehingga bisa dialihkan ke baterai Selanjutnya dilakukan pengujian Pengaruh suhu panel surya Terhadap kondisi baterai Nilai negatif pada arus baterai Menandakan baterai dalam kondisi charging Dapat dilihat Semakin tinggi suhu Maka semakin kecil arus yang masuk ke baterai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenampuan saya Cinginus Depo Anji Dari Tanduk Elektro Universitas Depanokoro Berkat kecil 16 Itu tugas awal saya yaitu Rancangan KOTSY2 menggunakan maksimum Convoy bagi sebagai pemaksimalan Kaya fotokoli di ketim ICP Universitas Depanokoro dengan software Pada simulasi ini saya akan menggunakan Panel surya yang sebesar 310 Watt panat Berangkaian komputer yang saya pakai jenis bus komporer dengan switch GDT yang masukkannya dari GD cycle yang sudah diolah oleh algoritma GDT disimulasi dilakukan dengan cara memasukkan air radiasi dan sungguh disini kita ambil contoh radiasi sebesar berikut dan temperatur atau sungguh sebesar 29hz kita run kita dapat tegangan dari PV itu sebesar 34345,9V lalu arus dari PV nya itu sebesar 116,2A dan daya dari PV nya itu sebesar 40,19KW ini adalah gambar grafiknya terima kasih